...medikat agama dalam kerangka atau dalam konteks pendidikan nasional. Ini kalau disembitkan dan bagaimana agama dalam masyarakat industri, industrial atau masyarakat modern yang kita sedaki ini, sepolah umum mengajarkan teknologi, mengajarkan ilmu pengetahuan yang lain, agama bagaimana pernyak. Dan ini sangat penting dan ini sangat merupakan pertaruan di masa depan mengenai dari bangsa Indonesia. Pengalaman, kita harus melihat pengalaman bangsa-bangsa lain. Katanya dunia ini dibagi tiga, yang berbasis budaya Kristen, yang berbasis budaya Hindu-Buda, Kristen itu Eropa dan Amerika-Australia, Hindu-Buda itu apa yang disebut macam Asia tua, Japan, Korea, Taiwan, Singapura, dan sekarang China, India. Kemudian dunia Islam yang membentang dari Marokko sampai Merauke ya, yang penuh dengan dinamika dan penuh dengan permasalahan. dari permasalahan ketidakpedulian, apa itu, esoterik ya, yang hanya mengurung diri sampai permasalahan terorisme, bom-bom, tidak tahu siapa yang dibom, siapa yang ngebom, ya. dan kita semua dibilang bingung. Saya kira dunia Islam paling dinamis sekarang ini dan paling calut-malut ya, paling calut-malut di antara tiga budaya itu. Namun demikian kita masih melihat harapan-harapan, Indonesia yang terkenal sebagai negara Islam terbesar, negara demokrasi nomor empat atau nomor tiga di dunia, dan Islamnya itu yang tersebut di antara dunia Islam itu. Tapi Islamnya diukur dari apa dulu ya? Kalau Islamnya diukur dari ritual, mungkin nomor satu Saudi. Tapi kalau Islamnya itu diukur dari keterbukaan, anggaran, menteri bisa diseret ke pengadilan, apa itu, Indonesia yang terbaik. Islam itu kan, kalau kita lihat dalam sejarah, misalnya Pak Gijen sama coca, gitu. Saya lanjutkan, misalnya kalau kita lihat dalam sejarah, puncak-puncak, puncak-puncak, keemasan Islam itu bagaimana misalnya Khalifah Ali berhadapan dengan rakyat biasa di pengadilan, dan kalah. Itu kan, puncak-puncak. Itu di antara dunia Islam yang mewarisi ada Indonesia saja. Dimana ada KPK, mau menyerang menteri, kematan menteri, ya. Jadi, Saudi dalam undang-undangnya, seluruh kekayaan itu milik raja. Karena sudah milik, tidak bisa salah. Setelah dulu memang tidak ada permasalahan untuk mengambil dan membagi-bagikan uangnya. Brunei, kemudian Malaysia sendiri, itu basis kerajaan. Karena kalau tidak keluarga raja, tidak mungkin menjadi rektor di Malaysia. Saya ini, orang tidak jelas bisa jadi rektor 3 kali di Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah ini 4 sekali. Jadi, saya kira konteks dari bagaimana agama dalam pendidikan ini adalah pertaruhan dunia Islam dalam organisasi dan dalam industrialisasi yang akan kita masukin ini. Apa perannya dan apa wujudnya? Barat sudah ada. Korea, Cina sudah kita lihat. Tinggal dunia Islam ini. Dan ini dibanding Indonesia yang sangat penting. Cina itu bekas komunis di mana keagamaan sangat tipis atau dilarang ya. Saya pernah pergi ke Cina, guide-nya itu tidak berani masuk masjid. Tapi sangat terparik sebetulnya. Ayo masuk. Tidak boleh di sini saja. Kelihatannya ada larangan untuk masuk ya. Jadi, yang ada hanya yang tua-tua. Korea, Jepang yang ATX sudah banyak sekali. Dalam buku Inside Korea yang ATX kurang lebih 50%. Sisanya ada Buddha, ada Kristen, Katolik yang baru. Dan sudah tidak mengerti lagi kakak agamanya. Saya pernah diskusi dengan orang Korea bertiga hari. Saya kan sering sholat. Dia bertanya, Kamu tuh mau-maunya sholat. Saya tanya, Agamamu apa? Belum menentukan. Belum menentukan. Sudah usia berpapun tahun. Bisa dibayarkan ya. Tapi itu masih termasuk belum ATX. Yang mengaku sudah tidak beragama itu 50%. Kemudian, Negara-negara industri Asia ini, Itu, Boso-johunya itu kemarau. Kalau Eropa dan Amerika kemarau, Sudah kembali kepada humanisme dan dekat dengan misi agama juga. Tapi Asia ini, Boso-johunya itu kemarau. Jual pergiannya sangat panjang. Bersama kemudian, Sangat semangat. Itu, Malah menimpulkan, Yang bawah itu, Sangat menerita. Bermen mengejar, Konsumsi yang begitu tinggi. Di Singapura, Di Singapura, Biaya, Harga rumah susun itu, 300 ribu, 3 miliar. Berat sekali, Bagi yang bawah. Itu yang biasa, Yang bawah, Bisa 10 miliar. Misalnya, Toki ya, Yang banyak dipuji-puji sebagai dunia Islam yang maju. Saya lihat bahwa yang bawah juga sangat berat. Karena orang buku ini, Pikirannya itu konsumsi Eropa. Mengenjar berupa, Yang bawah sangat berat. Buh-buh bawah itu menyesuaikan konsumsi. Karena kemajuan itu membawa ke harga yang mahal. Kualitas itu kan harga. Kualitas itu kan harga. Nah, Jadi singkatnya saya kira, Bagaimana sih, Merumuskan peran agama dalam masyarakat industri. Bagaimana mengarahkan industrialisasi itu, Mungkin mengendalikan, Melengkapi. Kita ini kan, Muhammadiyah, Apa perlu punya industri sendiri? Menurut saya, Peran ekonomi atau peran industri dari Muhammadiyah, Sebagai gerakan keagama di universitas-universitas itu. Tidak perlu mendirikan pabrik, Tapi, Insinyur-Insinyurnya dimasukkan yang, Sudah peran yang luar biasa. Dan di sana mungkin menguapori pendirian masjid, Itu sudah peran agama dalam wujud yang nyata. Muhammadiyah dan NU, Menderikan lembaga seperti ini, Memasukkan murid-muridnya, Masyuswanya juga industri-industri yang ada di sana, Membuat suatu perjalanan mengendorkan, Mengendorkan apa itu, Sifat atau perilaku masyarakat industri yang itu keras, Jember-jember panjang, Robotik, Tidak ada senyuman, Tidak ada humanisme ya, Humanismenya merosot ya, Humanistiknya merosot. Jadi, fungsi agama itu adalah memanusiakan manusia dalam masyarakat industri, Memanusiakan manusia. Sekarang dilangkuran Allah, Dilangkuran menjadi, Yang paling rendah ya, Fungsi daripada Allah, Memanusiakan manusia yang berajar yang tinggi ya, Atau mempertahankan, Itu kan untuk para ulama yang tinggi, Bagi bulu itu mempertahankan kemanusiaan yang sehingga itu. Jadi, Asia seperti itu saya kira bagaimana pertarungan Indonesia di dalam industrialisasi ke depan. Kalau di dalam curriculum ya mungkin berkarakter ya, Karakter yang match dengan industri. Kemudian dirumuskan karakter yang baik apa ya itu. Saya kira industri itu ada dua macam Karena peranan keagamaan, Sebab dia itu masih perlu didorong, Karena masih banyak yang mungkin tidak perlu diputih. Humanityah ini mungkin masih dulu dalam rangka mendorong ya, Karena kan masyarakat mungkin apa itu, Banyaknya di masjid-masjid didorong supaya fantasi itu keluar-keluar. Dari masjid itu keluar kerja, kerja kerja. Tapi fungsi yang lain mungkin sudah ngeret. Jangan kerja 14 jam, 16 jam, Ayo apa itu, digendorkan, digendorkan. Jadi saya kira masih dua fungsi. Muhammadiyah ini masih fungsi mendorong ya, Karena dulu menganggap mungkin masih masyarakat agraris yang kurang. Tapi perlu dilumuskan juga, Muhammadiyah ini agar kurang remnya ya, Masih mendorong. Tapi ke depan mungkin perlu juga dilumuskan bagaimana mengeret. Jadi bagaimana seperti ekorop, seperti ekorop, Seperti ekorop, dikir-kir manusia modern atau tasawuf modern ya. Itu kalau sudah fungsi ngerem. Saya kira intinya itu. Intinya adalah merumuskan yang menantang juga untuk generasi muda, Jangan yang istilahnya itu tidak jauh. Biarkan musiknya itu rock. Rock atau apa itu. Yang musik-musik anak muda tetapi diberi muatan-muatan. Ada kalau saya meminangkan di mobil itu musik rock. Bisa juga dimasukin di situ. Dan itulah pilihan Kiai Ahmad Dallana sebagai orang Muhammad Dallana. Mungkin waktu itu komunitas 6 jauh dulu lama itu masih terbangan. Saya perlu dipacitan kalau terbangannya sampai pagi waktu. Untuk Kiai Ahmad Dallana biar maju bisa datang main di luar dan ditunjukkan kepada murid-muridnya. Itu juga saya kira pikiran ke depan juga. Supaya menghadapi industrialisasi. Ngatakan Pak Madi, Matabun, Assalamualaikum Wr Wb.